Bagi saya pribadi, dalam teknik cara gaya membaca sajak, kita di petani tengah belajar atau duduk belajar. Dan cara gaya membaca sajak, sepanjang perjalanan saya, atau orang, atau penyair, atau sastrawan yang membaca sajak, menurut sejarah yang saya tahu, selalu disebut sebagai poetry reading. Sebagai poetry reading, baca puisi atau baca sajak. Dan Indonesia merupakan orang pertama atau penyair pertama yang tampil mendeklamasikan sajak. Malaysia juga banyak belajar daripada Indonesia. Bagi saya, Indonesia merupakan abang atau kakak. Dan Malaysia merupakan adik. Dan bagi kita di sini, bagi anak-anak. Sepanjang perjalanan saya, pengalaman, persahabatan, dan juga beberapa penglibatan. Penglibatan membaca puisi, penglibatan ikut pertandingan puisi, penglibatan dalam teater. Sama ada teater di Malaysia atau teater di Indonesia. Sedikit banyak memberi satu input, satu kesan kepada saya. Dan pernah saya juga ikut mencalonkan diri. Saya teringat pada anak-anak tadi. Calon diri untuk bertanding baca puisi. Dan baca puisi ini ada, baca biasa. Ada. Yang saya tahu baca biasa, banyak orang. Kalau dari Malaysia itu antara lain seperti penyair pelukis Latif Muhyiddin. Baca biasa. Dan juga Dr. Kemala. Banyakkan baca biasa. Tetapi Esa Mat Said. Esa Mat Said membaca dengan penghayatan bahasanya. Apa yang kau kira? Apakah kau berpikir? Dalam mimpimu, dalam mimpimu. Dia sebut begitu. Dan dada ini sedang gemetar. Kaki yang berlangkah. Itu dia sebut. Artinya, semacam satu puisi yang saya ingat dari Pan Sutarji. Dia kata, Jinkrak, jinkrak, aku mengetuk pintumu. Kita pun jinkrak, 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 aku mengetuk pintumu. Nah, begitu. Saya pernah terlibat dalam penghayatan itu. Anak-anak ini kena jaga. Ada saja yang nyambung, bersambung, bersambung. Kita nafas, kita pun harus jaga. Dan pengertian saja itu. Keumpamaan tadi. Kalian lihat. Gugur syahid. Nah, itu dia. Alangkah. Meninggalkan seribu kekasih. Sang bapak ditinggalkan. Sang ibu ditinggalkan. Gugur syahid. Nah, itu barangkali. Kita harus memberi satu kesan kepada audiens. Bagaimana bahasa yang kita sampaikan tadi. Kalau di Indonesia ialah Rendra. Semua orang tahu Rendra. Rendra membaca saja, dia seorang penyair antarabangsa. Dia pergi ke Jerman, dia pergi ke mana? Dia pergi ke Amsterdam di Belanda. Dan termasuk seorang penyair Jepung. Seorang penyair Jepun mengkagumi pembacaannya. Sedangkan penyair tidak tahu arti bahasa Indonesia. Tapi karena dia membaca dengan sungguh-sungguh. Mukanya, matanya, dan daya eksperisinya. Itu kata penyair Jepun. Aku tidak mengerti satu pun bahasa Indonesia. Tapi aku kagum dengan pembacaannya. Demikianlah lebih kurang. Banyak lagi kita akan nanti satu masa nanti. Kalau saya punya waktu, insyaAllah kita sama-sama belajar. Saya juga sedang belajar. Kebetulan saya diminta untuk di tempat lain. Bukan di sini. Bagaimana cara membaca puisi. Memilih bahasa puisi. Sebab ada puisi yang bagus untuk dibaca. Ada puisi yang tak bagus untuk dibaca. Itu juga harus dipilih. Kebanyakan puisi yang bagus untuk dibaca. Puisi-puisi yang bersentuh realiti. Dia bilang, Aku melihat sepi itu bagai merayap-rayap di dinding-dinding itu. Dia boleh buat. Sepi itu. Macam dia untuk mengayak, dia kata. Inilah gambaran. Dan saya buat satu sajak yang sederhana dan bagi saya sajak terbaru juga. Iaitu saya sebut Semalam Angin ribut Tufan kemuruh Kemetar isi bumi Hujan menggila Melapah segala perbukitan Dan perjalanan Manusia lari Lari Mencari perlindungan Jiwa kehilangan peta Dimana tangan penyelamatnya Dimana Oh langit gerhana Bumi parah Berdarah Kematian Pembunuhan Bergelimpangan Kerugian Kerugian Kegilaan Mencukit Nafas kehidupan Geras malam Melubangi sejarah Paling dalam Orang-orang rakus Membangun istana Orang-orang sombong Menyusun Segala Matawang bunga Orang-orang pada lupa Tuhan masih ada Orang bilang Manusia gila Mabuk Dalam pesta Dunia ini Orang bilang Manusia Culi Buta Dalam Kebodohan Nasibnya Kini Di tengah-tengah Baras zaman Di tengah-tengah Kemarau musim The dawn Berkukuran Kau berlari Mencari bayangan Bulan Kau berlari Mencari bayangan Ombak-ombak Pantai yang berangin Membisik Menakutkan Gunung-gunung Berbicara Di sini bukan Lembah cintamu Kau harus kembali Kau harus kembali Kembali Kedalam Dalam dirimu Sekian Terima kasih Terima kasih Terima kasih